Gak usah pengalihan isu, Barsi itu beritanya, gak usah pengalihan isu, sekarang kita ngomongin soal perpajakan. Apakah mereka bayar pajak pribadi atau pribadi perusahaan atau perusahaan kepribadi? Juragan 99 berserta istri memberikan kalifikasi terkait jahit pribadi yang selama ini diakui miliknya. Dan ternyata hal tersebut. Kalau itu saya jelaskan bahwa mengenai pesawat jet itu, klinik saya atau Pak Gilang ini mempunyai hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama dengan waktu tertentu. Hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Banyaknya pemberitaan sehingga akhirnya Juragan 99 atau Gilangwitya Pramana akhirnya menjawab soal kepemilikan pesawat jet bertuliskan J-9 Bank Corp dan FSG itu. Bersama istrinya Sandi Purnama Sari Juragan 99 menjawab soal aset-aset yang dipertanyakan banyak orang. Lantaran bisa diperoleh dalam waktu singkat. Gilang, Sandi didampingi pengacaranya Arman Hanis memberikan klarifikasi di Tower J-99 Jakarta Selasa 22 Maret 2022. Khusus mengenai kepemilikan pesawat, Gilang menyerahkan pengacaranya yang menjawab. Dan sekarang sudah selesai. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pesawat itu tidak tahu lagi kemana. Perjanjiannya sudah berakhir. Berarti ada kontrak? Ada kontrak. Dan apa yang mengetahui pesawat itu tetap atau tidak? Kalau itu silahkan tanya yang datangkan pesawatnya. Berarti penegasan kalau ini hanya bukan pembelian, maksudnya hanya sebagai kerjasama saja ya? Iya, ada kerjasama. Pesawat jet itu merupakan hubungan kerjasama dengan waktu tertentu dan sekarang sudah selesai. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pesawat itu tidak tahu lagi kemana kan perjanjiannya sudah berakhir. Kata Arman seperti dikutip oleh kita ini, guys. Tapi keterangan Juragan 99 ini berbeda saat pesawat baru tiba di Indonesia. Januari tahun lalu. Youtuber bernama Fitra Eri membuat konten tentang jet pribadi yang berjudul Gerebek Jet Pribadi Baru Juragan 99. Kresna, ya, Ketensan Lecud yang ditayangkan pada 26 Januari 2021. Dari awal membuka video Fitra Eri sudah menunjukkan pesawat pribadi itu milik Juragan 99 yang disebutnya bernilai 288 miliar rupiah. Dan ini adalah hari pertama pesawat datang. Baru, guys, datang dari Amerika. Dan Mas Gilang mempersilahkan saya untuk mengerbek pesawat ini. Kata dia, guys. Fitra menjelaskan. Pesawat, Kresna, kita sendiri, yang bisa menampung sembilan orang itu memiliki panjang hampir 19 meter. Ini pesawat kompek tapi bisa nyaman dengan daya jelajah yang cukup tinggi. Katanya. Lebih lanjut. Setelah menjelaskan semua desain pesawat itu, Fitra Eri berhadapan langsung dengan Gilang. Kita akan nyobain pertama kali pesawat baru Mas Gilang unboxing pertama pesawat baru Gres. Kata dia. Jurangan sembilan orang kemudian menuturkan pesawat Kres. Nah, citizen, ricut ini pertama yang ada di Indonesia. Pesannya, mulai September 2020 baru dapat Januari akhir. 3-4 bulan. Baru kemarin landed di Halim dan Amerika. Pagi tadi, berangkat dari Halim menuju Surabaya. Katanya. Lebih lanjut. Fitra bertanya kepada Gilang alasan dia harus memiliki pesawat pribadi. Apa sih alasannya? Mas Gilang sampai merasa perlu membeli pipa jet. Saat itu Gilang menjawab kebutuhan pesawat diperlukan untuk menunjang bisnisnya. Mobilitas tinggi, saya sering terbang dari satu kota ke kota lain dengan adanya pipa jet ini. Yang pertama, lebih privasi hujannya. Buat jujankan 99, ia memilih Krishna, citizen liquid ini lantaran harganya terjangkau, tapi fasilitasnya menunjang. Saat menjawab harga terjangkau ini, Fitra Erie memperhatikan ekspresi terbatuk-batuk sampai kesel. Harga terjangkau, katanya. Seraya tertawa. Jadi ini pertama kali Mas Gilang punya pesawat pribadi. Tanya Erie Ia yang pertama. Jawab Gilang, guys. Diterus ini dari akun Instagram, Sandi Pernama, saya istri juragan 99 juga pernah mengunggah foto bersama suaminya di depan pesawat itu dan mengungkapkan rasa harunya. Perasaan kalau diri tanya terharu, nangis, aku 29 tahun dan suami 31 tahun punya pribadi jet. kita bukan lahir dari keluarga kaya, tapi kita sendiri yang menentukan kita akan seperti apa ketika dewasa nanti tulisnya memberikan keterangan undahan pada 22 Januari 2021 itu yang menambahkan pagar J9.com Dan inilah berbagai komentar terkait hal tersebut. Silahkan kalian sementara juga kalian kasih komentar, guys. Jadi hari ini kita semua sepertinya kenal kenal waktu ya. pihak kepolisian misalnya memberikan berita dan juga sudah dikarifikasi sedikit oleh yang bersangkutan. Jadi emang sampai saat ini belum ada laporan untuk saya dan juga silahkan ditanyakan langsung ke orang bersangkutan. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!